Beralih ke informasi lainnya, berada di kota Mekah, Jemaah Haji KBH Uki Mageti tak perlu khawatir bila rindu makanan Indonesia. Sebab di Tanah Suci ada juga pedagang yang menjajakan makanan khas Indonesia. Berikut pengelusuran Haji Nur Wahyudi, pembimbing KBH Uki Mageti dari Mekah. Makanan Indonesia laris di buru Jemaah Haji asal Indonesia di kota Mekah. Salah satunya di kawasan Sisar Raudah, dekat dengan Hotel Al-Resola, tempat Jemaah Haji KBH Uki Mageti menginap. Pejual pun menggelar degangannya di atas trotoar saat pagi hari. Di sana banyak dijumpai makanan khas Indonesia seperti gorengan, soto, bakso, aneka sayur siap santap, nasi kuning dan masih banyak lainnya. Mulai dari 2 rial untuk gorengan dan 5 rial untuk soto dan bakso. Penjual pun rata-rata orang Indonesia yang telah bermukim di Arab Saudi, sehingga komunikasi dengan Jemaah bisa lancar. Penjual juga menerima uang rupiah jika Jemaah kehabisan uang real. Adanya penjual kaki lima di Mekah akan sedikit mengobati kerinduan Jemaah akan keluarga di rumah di tengah menunggu ageda puncak haji beberapa pekan lagi. Dari Mekah Al-Mugaroma, Tim Liputan, melaporkan.